Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Jambi yang berlangsung selama 2 hari, Minggu 7 Mei resmi berakhir. Dalam konter prof tersebut juga digelar pemilihan Ketua PWI Provinsi Jambi periode 2017-2022. Dalam pemilihan ini, 2 anggota terbaik PWI Jambi mencalonkan diri sebagai Ketua PWI Provinsi Jambi 5 tahun ke depan. Dua calon tersebut yakni Sekretaris PWI Jambi periode sebelumnya Saman dan pesaingnya Muhtadi selaku anggota tetap PWI. Selanjutnya, 126 anggota PWI Provinsi Jambi yang memiliki hak suara memilih 2 kandidat terbaik tersebut. 124 orang memberikan suara langsung, sementara 2 orang yang berhalangan hadir dimandatkan kepada rekannya. Abdul Khadir Adi Utra Pengantri Ahmad Muriyadi Aka Mahmud Terima kasih telah menonton! Dalam kompetrof yang mengusung tema PWI kuat, persehat, negara hebat berlangsung sukses di Notita Hotel. Meski telah melalui berbagai tahapan, PWI Provinsi Jambi secara resmi dinah Kodai Saman. Saman terpilih sebagai Ketua PWI Jambi setelah mendapat 67 suara, tunggu 10 suara dari pesaingnya Muhtadi yang memperoleh 57 suara. Dari total suara masuk 126 suara, 2 suara diantaranya dinyatakan rusak. Alhamdulillah dan saya merasa bersyukur karena teman-teman dan para sesuatu PWI mempercayakan dan memberikan amanah untuk PWI saya dalam proses yang menurut saya sangat demokratis. Dan saya sangat mengaktifasi antara PWI yang memang terbukti mereka punya pendidian yang kuat, mereka punya komitmen yang tinggi, serta mereka teliti, jeli dalam menghadapi berbagai persoara. Salah satunya ajang kemudian PWI dan saya berharap dengan sebuah pihak sekiranya dapat mendukung dan membantu saya dalam menjalankan amanah ini selama 5 tahun. Perlu diketahui, Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia, PWI adalah organisasi wartawan pertama dan terbesar di Indonesia. PWI berdiri pada tanggal 9 Februari 1946 dengan dasar hukum Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 di Surakarta, pertepatan dengan Hari Pers Nasional. PWI beranggotakan ribuan wartawan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Juanda Pretto, Cek TV melaporkan.